Peristiwa lainnya, seorang pria ditemukan tewas di balkon lantai 3 sebuah pusat perbelanjaan di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Korban ditemukan tewas dengan luka pada tangan dan kepala. Dari hasil pemeriksaan awal ditemukan luka pada kedua tangan dan kepala. Jenazah berinisial K, berusia 26 tahun warga Kelapa Gading, Jakarta Utara. Namun, polisi belum dapat memastikan penyebab kematiannya. Polisi masih melakukan penyelidikan dan jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati untuk diautopsi. Untuk jenis kelamin laki-laki. Namun, kita sedang melakukan pendalaman serta melakukan serangka yang penyelidikan. Apakah dugaan-dugaan terjadi satu tindak pidana atau tidak, itu belum bisa kami sampaikan karena masih dalam proses penyelidikan. Hasil koordinasi dengan pihak pelajar setempat bahwa pihak bersangkutan bukan karyawan.